Seminggu yang lalu, Istiqlal membagikan makanan dari KFC, dari Mekdi, dari Epitsahat, dan hal itu diprotes oleh Wanda Hamidah, lalu di-tag kepada MUI. MUI memberi tanggapan, salah alamat, kami bukan penyelenggara dan tidak ikut berpartisipasi. Padahal Wanda Hamidah mempertanyakan kenapa sih Istiqlal bikin acara buka bersama dengan membagikan produk-produk yang dihimbau oleh MUI untuk di-boykot. Mungkin jawabannya adalah bisnis. Epitsahat, Mekdi, KFC, Starbucks, dan produk-produk sejenisnya ingin memperbaiki citra dari boykot-boykot yang telah ada. Sehingga ia ingin memperlihatkan bahwa mereka bukan produk anti-muslim. Hingga mereka membagikan produk makanannya di acara buka bersama di masjid besar. Apakah masjid besar tersebut tidak diberikan infak sodakoh oleh produk-produk tersebut? Saya rasa pasti ada uang masuk kepada DKM. Dan itu bukan hal yang aneh. Orang masuk masjid, bikin acara, lalu ia memperlihatkan produknya sebagai ajang promosi. Seperti warna, bikin acara, Tabrik Akbar, Islamic Book Fair, yang mana ketika acara tersebut menampilkan produk mereka. Warna adalah sebuah produk dalam negeri yang merupakan milik muslim dan biasa kita saksikan. Dia mempromosikan produknya dengan cara mendukung acara-acara muslim seperti Tabrik Akbar atau perlombaan islami. Jadi, saya rasa semua itu tidak jauh daripada uang. Karena warna berpartisipasi pada setiap acara, pastinya juga memberikan sumbangan. Pengelola masjid dapatlah sekian persen dari infak yang diberikan oleh KFC, MCD, Pizza Hut. Itu adalah sebuah kewajaran. Mereka juga pastinya mempunyai dalil. Sehingga kita bisa maklumi. Saya sendiri secara pribadi, daripada saya mempertanyakan Istiqlal, Hey, kamu kenapa bikin acara buka bersama tapi membagikan produk-produk yang dihimbau oleh MUI untuk diboykot? Daripada mempertanyakan itu, saya lebih baik mempertanyakan, Wahai, DKM, Masjid Istiqlal, apakah Anda mengikuti pedoman penggunaan pengeras suara yang dikeluarkan oleh Departemen Agama? Kenapa? Karena pedoman tersebut dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan MUI menghimbau untuk memboykot produk-produk tertentu. MUI sendiri adalah Ormas. Kejadian seperti ini menyadarkan kita bahwa uang bisa membeli ilmu, keyakinan, kepercayaan, bahkan hati nurani.